Tidak terima di depak dari pengacara Barada E, Deolipa Yumara pun menuntut ganti rugi. Jika sebelumnya Deolipa Yumara menggugat 15 triliun rupiah, kini ia pun menaikkan nominal ganti ruginya menjadi 25 triliun rupiah. Menurut Deolipa, selama menjadi kuasa hukum Barada E, ia berusaha kerja keras siang malam demi mengungkap Barada E ini bukanlah tersangka utama kasus Brigadier J. Hingga kemudian Deolipa Yumara berhasil membuat Barada E memberi pengakuan kalau ia menembak Brigadier J lantaran di perintah sang atasan yakni Ferdi Sambo. Ferdi Sambo pun ditetapkan sebagai tersangka utama pembunuhan Brigadier J. Satu ajudan dan sopir Ferdi Sambo yakni Brigadier RR hingga KM pun ikut dijadikan tersangka. Namun setelah Ferdi Sambo jadi tersangka, Deolipa dicabut kuasanya oleh Barada E sebagai kuasa hukumnya. Hanya 4 hari saja Deolipa Yumara dan rekannya Muhammad Burhanuddin jadi pengacara Barada E. Terhitung sejak tanggal 6 Agustus, geram dipecat Barada E Deolipa Yumara pun menagih bayaran ganti rugi atas kerja kerasnya. Menurutnya pencabutan kuasa itu dilakukan secara sepihak. Kini Deolipa Yumara menaikkan nominal ganti rugi atas bayaran selama menjadi pengacara Barada E. Dikutip dari Tribun Bogor.com, alasan Deolipa Yumara menaikkan nominal gugatan ganti rugi, ia mendengar pemaparan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR terkait APBN 2022 yang surplus 160 triliun rupiah. Meski menuntut 25 triliun rupiah kepada negara, Deolipa Yumara mengaku tidak akan mengambilnya 1 rupiah pun. Hal itu karena seluruhnya akan dibagikan kepada sejumlah pihak. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos. Terima kasih.